Peringatan Hut Bayangkara ke-71 tanggal 10 Juli 2017 lingkup jajaran Polda Sulawesi Tenggara dilangsungkan di Makos Satuan Brimo Polda Sulawesi Tenggara dalam sebuah upacara. Dalam Hut Bayangkara kali ini bertindak sebagai inspektur upacara Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Andap Budi Revianto dan dihadiri sejumlah muspida pemerintah provinsi dan kota kendari. Dalam sambutan Presiden Joko Widodo pada Hut Bayangkara ke-71 yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tenggara mengharapkan kepada seluruh korps Bayangkara senantiasa terus menjalin kemitraan dengan masyarakat demi terciptanya pelayanan prima sesuai moto Polri yakni melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sebab kemitraan dengan masyarakat merupakan faktor yang sangat mendukung kinerja Polri yang dinilai semakin terpuruk oleh tingkah laku oknumnya yang tidak sesuai etika. Terkait masih banyaknya aksi teror, aparat kepolisian juga harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta deteksi dini untuk bisa mengungkap pelaku aksi teror. Pak Kapolda, Irwasta, para penjaga utama termasuk Satwil Jajaran di hari Bayangkara ke-71 ini kami dengan semangat, profesionalitas, dan modernisasi berkomitmen untuk meraih kepercayaan masyarakat demi tegaknya NKRI yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Di dalam dinamikanya ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf sebagai masukan buat kami untuk perbaikan ke depan. Kedepan kami harapkan kerjasama yang lebih baik koordinasi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih baik Pada hut Bayangkara tahun ini dilakukan penyematan penghargaan bintang Bayangkara Nararia kepada anggota Polda Sulawesi Tenggara dari Presiden Republik Indonesia Tim Liputan Kompas TV Kendari